Artinya tadi, sebagaimana pembahasan kita, Pak Adanya filter, Pak Kan Nabi kita, s.a.w. sudah bersabda Innal halala bayinun Wa innal harama bayinun Wa bayinahuma amrun mutasyabihatun Bisa dilihat di kitab Arbain An-Nawawi Yang halal itu bayin, sudah dijelaskan, sudah jelas Yang haram juga sudah jelas Artinya begini, Pak Jadi untuk mengatakan sesuatu itu baik Untuk mengatakan sesuatu itu benar Maka tidak cukup dengan hati kita Tetapi harus ditunjukkan oleh Al-Quran dan oleh Asunnah Itu baik atau tidak Sebagaimana begini, Pak Seperti Bapak tadi bisa mengatakan Kita bisa mengatakan Ustadz ini baik, ustadz ini tidak baik Kita bisa katakan ustadz ini mengajarkan kebaikan Ustadz ini tidak mengajarkan kebaikan Ketika yang diajarkan oleh seorang ustadz Adalah ilmu Ilmu Al-Quran Ilmu Sunnah Kemudian dia memahami dengan pemahaman para sahabat Misalnya Itu ilmu yang baik Kan ada juga sebagian ustadz Mengajarkan satu amalan Satu amalan Satu pekerjaan Satu pekerjaan Yang sampai-sampai dia tidak bisa membuktikan kebenaran Apa yang diajarkan itu Paham Pak ya Antu melakukan A Antu melakukan B Antu melakukan C Yang jadi permasalahan Kita mau Pak Siapapun yang ngajarin kita Kita mau mengamalkan Tapi sebelum mengamalkan Kita tanya terlebih dahulu Mana pembuktian Kalau kita memang diperintahkan oleh Allah Melakukan itu Mana pembuktian Kalau kita memang diperintahkan oleh Nabi melakukan itu Atau sebaliknya Mana pembuktian Kalau kita memang dilarang oleh Allah Melakukan itu Mana buktinya Kalau kita memang dilarang oleh Allah Nabi SAW untuk melakukan itu Kalau seorang ustaz tidak bisa membuktikan Bagaimana kita mau beramal Makanya tadi di awal saya kasih tau Saya bicara Kita berlepas diri dari yang namanya fanatik Ta'asub Apa namanya Pak Ya begitulah bahasanya Kita cuma boleh fanatik kepada satu orang Pak Nabi Muhammad S.A.W Selain dia Itu terkadang benar terkadang salah Dari mana kita bisa bilang dia benar Dari mana kita bisa bilang dia salah Tentu dia benar ketika dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Tentu kita bisa bilang dia salah ketika dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Atau ketika dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Tetapi memahami sesuai dengan pemahaman dia Maka kita katakan dia salah Sebagaimana Ahmadiyya Kan dengan ayat Al-Quran juga Sebagaimana kewaris Kan juga dengan ayat Al-Quran Sebagaimana yang lain-lain Juga dengan ayat Al-Quran Juga dengan hadis Nabi Tetapi tidak dengan pemahaman para sahabat Sehingga bisa kata-kata Sehingga bisa kita katakan Pemahaman Antum tidak tepat Dari mana kita bisa mengatakan tidak tepat Kita kembali berkata Siapa yang memahami agama seperti apa yang Antum pahami Siapa? Sahabat yang memahami seperti Antum memahami segitu Pak Itu filternya Pak Itu filter Jadi ini adalah rumus dasar buat kita semua Rumus dasar buat kita semua Sehingga ketika Ketika tipe kita seperti ini Ustadznya pun takut ngomong di depan Antum Khawatir Kalau dia gak punya dalil Kalau dia gak punya ayat Kalau dia gak punya hadis Karena kita bukan tipe orang Ustadz ngomong kita terima jalanin Paham Pak Itu udah masa lalu Pak yang begitu Pak Masa lalu tuh Harus ditinggalin Ustadz ngomong kita denger jalanin Itu masa lalu Pak Kita udah zaman now Diajarin kita belajar Menuntut ilmu Ustadz ngomong Mana dalilnya Mana ayatnya Mana hadisnya Apa-apa dalil Apa-apa ayat Udah jalanin aja Gak percaya Bukan anak gak percaya Agama ini agama dalil Al-Quran Sunnah Agama ini agama dalil Al-Quran dan Sunnah Gak sembarangan Semua orang boleh Gak boleh Boleh Gak boleh Siapa yang bilang boleh Siapa yang bilang gak boleh Gitu Ya Banyak Saya lihat Laki-laki Pake emas Pernah liat Pak Ya Sholat lagi di masjid Ih pake emas Sholat lagi di masjid Kita tanya Tegur iseng-iseng Emas tuh Iya emas Laki-laki Pak Kalau perempuan boleh Kalau perempuan boleh Sampai seperti itu Dia bilang Adem bilang Apa salahnya Pake emas Hebat dia ini Pak Lebih pintar dari Allah Urusan syariat ini Kita gak boleh Lebih pintar dari Allah Pak Iblis diusir dari Surga Diturunin Dilanat oleh Allah Itu gara-gara Dia Lebih pintar Sok lebih pintar Dari Allah Dia bilang apa Kau cipta kan saya Dari Api Dia dari Tanah Sok lebih pintar Dari siapa Allah Dia bicara sama siapa nih Sama Allah Kita Pak Kalau terima Ada perintah Ada larangan Gak boleh bicara Seperti bicaranya Iblis Kalau gak sanggup Diem aja Ya Allah Saya belum sanggup Jalanin ini Ya Allah Jangan bantah Ya Allah Saya belum sanggup Saya belum sanggup Beri saya kekuatan Beri saya kemampuan Untuk bisa jalanin yang ini Jangan malas Sok dibantah Wah ini begini nih Ayatnya udah dihapus nih Hadisnya udah dihapus nih Siapa Antum Jangan kayak Iblis Disuruh sujud Dia bilang Saya kan dari Api Dia dari tanah Gitu Maunya Allah Apa Disuruh Taati Itu kan maunya dia Samina Watona Maunya Allah Kan itu Ente disuruh Taati Gak usah banyak omong Itu Jangan udah gak ngamalin Udah gak ngelakukan Omong Mencelak malah Mencelak Maaf Pak ya Jenggot tadi Seperti Bapak bilang Jenggot Semakin panjang Jenggotnya semakin Semakin banyak Semakin goblok Itu bahasa dia Pak ya Bukan bahasa kita ya Bahasa dia kan Semakin panjang Semakin goblok Ya Allah Kalau dia gak mau jenggotan Udah diem aja Tutup mulut Nabi kita jenggotan Apa gak sih Pak Cek Coba cek Hadis Baca Dia punya jenggot gak tuh Nabi Hah Iya Panatik pada Nabi Boleh Lihat Nabi nya jenggotan gak Kalau ente gak mau pasang jenggot Udah Dosa ente Sampai ngomong-ngomong Panjang-panjang Kayak Eh Makin panjang Makin Goblok Pak Dalam surat toba Orang-orang Mencelak nabi Dan para sahabat Dicelak nabi Kata orang-orang gini Ini orang-orang mu'min Kita lihat Pak ya Surat toba Masih di surat atoba Ayat 65 Ayat 65 65 65 Sebab turun ayat ini Pak Bisa cek imun kasir Awalnya Sekumpulan sahabat Berbincang-bincang Kemudian Mereka Mencelak nabi Dan para sahabat Yang lainnya Dia bilang Saya tidak pernah Mendapati orang-orang Yang maju-maju Perutnya Buncit Gendut Seperti sahabat Penakut Kalau perang Dijelek-jelekan Ada orang yang denger Sahabat yang lain Gak terima Ente ngomong apa Saya laporin Ente sama nabi Saya laporin Dia berdiri Dia menuju nabi Untuk melaporkan Ucapan orang-orang ini Sebelum dia sampai Ayat ini turun dulu Lebih dulu turun ayat ini Menunjukkan Allah marah Allah marah Pak Turun ayat ini Orangnya belum sampai Orangnya yang mau ngasih tau Pada nabi Belum sampai Ayat ini udah turun duluan Pada beliau S.A.W Ya Ayat ini turun Yaitu Walain sa'altahum Layakulunna innama kunnana Khudu wa nal'ab Perhatikan Pak Kalau engkau tanya Sama mereka Tuh tadi Yang ngoceh kayak gitu Tanya sama mereka Pasti mereka bilang Cuma Bercanda Bersenda gurau Pasti mereka cuman Bilangnya Saya cuman bercanda Saya cuman bersenda gurau Ngomong panjang-panjang Tambah goblok Saya cuman bercanda Ini bercanda gak ngomong kemarin Pak Serius ya Masya Allah Serius Ini bercanda nih Pak Ayat ini turun gara-gara orang bercanda Ini bercanda nih Bercanda Jatuh hukumnya Pak Hukumnya jatuh Bercanda itu sadar Pak Bercanda itu kan sadar Pak Sadar gak Pak Sadar orang bercanda Kan membuat orang tertawa Sadar gak Sadar Orang bercanda sadar Makanya jatuh Padahal mereka bercanda Allah bilang Kalau ente tanya Nabi kita Kalau antum tanya sama mereka Pasti mereka bilang cuman bercanda kok Maka Allah bilang Apa dengan Allah Dengan ayatnya Dengan Rasul Ente bercanda Gak ada lagi Candaan yang lain Apakah dengan Allah Ayatnya Rasulnya Bukan gak boleh Bercanda Boleh Tapi jangan dengan yang ini Ya tapi jangan dengan yang Ini Lihat apa kata Allah Saat itu buat orang itu Jangan kalian kasih udhur Kasih alasan macam-macam Sungguh kalian telah kafir Sesudah Iman Berarti mereka awalnya orang Beriman Bercanda pak Makanya jangan macam-macam Bercanda Cingkrang-cingkrang Kayak kebanjiran Aduh Kalau gak sanggup Diam Paham pak ya Kalau gak sanggup Diam Diam Minta sama Allah Ya Allah Saya belum sanggup ya Allah Beri hati ini Kekuatan untuk bisa menjalankannya Kan orang bertahap pak Ya Dalam meniti kebenaran itu bertahap 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 Mungkin awalnya masih gulung-gulung Malu-malu gitu kan Gulung-malu Gulung Julurin lagi Gulung-gulung Malu-malu Sampai nanti imannya itu bertambah Akhirnya di Dipotong Sama jenggotnya Sama amal yang lainnya Mungkin sholat ke masjidnya masih malu-malu Gitu kan Tengok-tengok Tapi kalau imannya sudah mantep Sholat Datang azan Berangkat Azan Berangkat Bertahap Gitu Jangan justru ketika gak menjalani Malah Mencelah Dia bercanda pak Ini bercanda Bercanda Allah yang bilang Kalau ente tanya sama mereka Mereka bilang bercanda Makanya gak boleh bercanda dengan nama agama Haram Jatuh hukumnya Jatuh Hukumnya Makin panjang makin Ya begitulah Dan seterusnya Ya Makanya kan ini ilmu lagi pak Ilmu Apa yang tidak diatur dalam agama ini Semuanya diatur pak Semuanya diatur Apa yang tidak diatur Punya istri Diatur Boleh Banyak-banyak Tapi gak boleh Lebih dari Empat Ada yang empat ya pak Belum ada Ya Satu Boleh Istrinya lebih dari satu Boleh Tapi gak boleh Maksim Gak boleh melebihi Empat Boleh Apa lagi Yang gak di Apa lagi Peraturan Banyak Peraturan Tidur Nabi tidurnya Sebelah kanan Sallallahu alaihi wasallam Dilambung sebelah kanan Madobnya sebelah kanan Lihat Buku Hadis Bagaimana Nabi tidur Seperti itu Doa Apa doa yang gak Diajarkan doa pak Doa berhubungan Suami istri Ada gak pak Ada Apa langsung aja Tancap gas Ada pak Doa Doa Masuk masjid Ada doanya pak Ada Keluar masjid Berdoa pak Berdoa Masuk Masuk WC Berdoa pak Berdoa Keluarnya Berdoa Apa lagi pak Safar Kita naik motor Naik mobil Ada doanya Ada Pulang dari safar Dateng Ada doanya Ada Apa yang biasa Dilakukan oleh Nabi Ketika pulang dari safar Ngapain Nabi Sallallahu alaihi wasallam Semuanya lengkap Ya Tadi saya katakan pak Sohibu khori 7500 Kita udah berapa 1000 Sampai belum Kalau belum Bismillah Ya Bismillah pak Sohibu khori 7500 Berarti PR kita 7500 Minimal tuh pak Satu kitab Baru bisa bicara Tentang agama ini Ya Baru bisa bicara Tentang Din Udah berapa hadis Yang dibaca Ya Kurang lebih 20 20 hadis Sudah ngoce Sana sini Boleh Nggak boleh Boleh Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Gitu Kalau ulama pak Kan pernah ada Orang gini pak ya Kayaknya itu hadisnya baru Saya baru denger Pak Yang boleh bicara ini Itu cuma ulama Kenapa Kalau ulama Yang ngomong begini Itu wajar Di kepalanya Udah ada ratusan ribu Hadis Kalau ada hadis Do'id Maka dia ngomong Kok saya baru Lihat hadis Kayak gini Kalau kita Baru pertama Dengar Kok ada hadis Kayak gini Jangan-jangan Hadis ini baru Tanya Sama yang ngomong Begitu Emang di kepalaan Tum udah ada Berapa ribu hadis Bisa mengatakan Ini hadis baru Paham pak Kalau ulama Wajar Sudah lewat Ratusan ribu Ada hadis Yang aneh-aneh Dia bilang Ini hadis saya baru denger Dimana nih Dia udah baca Bukhari Dia udah baca Muslim Abu Daud Dan yang lain-lain Ini ada yang kayak begini Dimana nih Hadis yang kayak begini Dimana adanya Sekarang kita Belum seribu aja Ini hadis baru nih Jangan-jangan Ada dimana nih Ya Gitu pak ya Allahuakbar Tentu